Intro Halo teman-teman, selamat datang di Youtube channel aku Perkenalkan, aku orang Indonesia yang tinggal di Belanda, panggil aja Noni Ya walaupun rambut aku gak blonde, gak apa-apa lah ya Itu biar panggilan akrabnya aja Di video kali ini, ini video pertama aku nge-vlog Dan jujur, aku tuh gak biasa ngomong di depan kamera Jadi mohon maaf kalau masih banyak yang salah-salah kata gitu ya Aku disini mau sharing pengalaman aku Gimana caranya apply visa MVV ke Belanda Dan apa saja yang harus disiapkan sebelum dan setelahnya Yang pertama, apa itu MVV? MVV adalah singkatan dari Masked Hing Tot for Looper for Blaze MVV merupakan izin tinggal sementara Bagi teman-teman yang mau tinggal di Belanda lebih dari 90 hari Jadi sebelum kalian sampai ke Belanda kan kalian belum punya yang namanya resident permit Nah butuh MVV tersebut untuk masuk ke negara Belanda Dan nanti kan ada petugas imigrasi yang cek di bandara Kalian liatin tuh MVV tersebut Setelah kalian sampai di Belanda, kalian harus ngambil yang namanya resident permit Di kantor IND Apa itu IND? IND adalah Dinas Imigrasi dan Naturalisasi di Belanda Apa saja dokumen yang dibutuhkan atau yang disubmit untuk membuat visa MVV Dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ijian in berkering Aku akan bahas di video ini beserta harga-harganya Jadi, pantengin terus ya Jenis visa yang aku bahas disini adalah visa partnership Dan yang aku itu permitnya berlaku 5 tahun untuk tinggal di Belanda Dan juga bisa bekerja di negara Belanda Ada beberapa syarat yang harus disiapkan untuk apply visa MVV ini Dan kedua belah pihak, pasangan kalian dan kalian sendiri Harus mengumpulkan beberapa dokumen yang nantinya akan dikirimkan ke IND Dan juga dokumen yang harus disubmit ke Dubes Belanda di Jakarta Nah, syaratnya apa saja Pertama, pasangan kalian itu orang Belanda Dan kalaupun bukan orang Belanda, nggak apa-apa Tapi dia punya ijin tinggal tertentu Kayak misalkan study atau kerja di Belanda Yang memungkinkan dia untuk invite kalian tinggal di Belanda juga Terus, usia kalian itu di atas 21 tahun Pasangan kalian itu memiliki salary atau pendapatan per bulan Sekitar, kalau nggak salah 1.600 euro sekian lah Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di situs ind.nlnya sendiri ya 1.600 euro itu kalau diripiahkan sekitar 28 juta minimal ya Pendapatan per bulan ya Segitu, kalau lebih besar ya lebih bagus Kemudian pasangan kalian itu harus memiliki kontrak kerja yang masih aktif 1 tahun pada saat dia apply visa IND tersebut Kalau misalkan dia punya kontrak kerja yang lebih lama ya it's okay Kenapa sih harus seperti itu? Jadi, pemerintah di sini tuh pengennya Kalau kamu mau ngundang pasangan kamu datang ke Belanda Ya, kamu harus punya pendapatan yang bisa membiayai diri kamu sendiri dan juga pasangan kamu nantinya Jadi, nggak terseok-seok lah nanti kalau misalkan tinggal di Belanda Makanya harus ada pendapatan minimal segitu Kalau lebih, lebih bagus Terus, kalau misalkan pasangan yang nggak kerja di kantor Gimana nggak punya kontrak kerja? Ya, kalau dia misalkan pengusaha Untuk lebih jelasnya aku kurang paham Karena aku cuma pengen sharing Misalkan pengalaman aku dan pasangan aku tuh Kerja di suatu perusahaan dan punya kontrak kerja Kalau pengusaha itu bisa juga Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di website Dinas Imigrasi dan Naturalistasi Belanda di ind.nl Selanjutnya adalah menyertakan bukti foto dari awal kalian pacaran Terus gimana ceritanya itu diceritain gitu ke si dinas imigrasinya ya Lalu, kalian harus lulus ujian inberkering Basis inberkering examen Atau ujian integrasi bahasa Belanda minimal A1 Kalian harus bikin janji temu sama kedubes Telepon Terus ada biaya yang harus dibayarkan Sekitar Rp2.500.000, Rp2.700.000 Itu mahal ya teman-teman Jadi, pastikan kalian menyiapkan diri dengan baik Karena kalau kalian nggak lulus itu uangnya nggak bisa kembali Memang mahal banyak biaya yang harus dipersiapkan Ya, begitulah karena kan kalian mau pindah Belanda Bukan mau pindah ke ujung berung Jadi, ya banyak dokumennya, Beb Setelah aku telpon pihak kedubes untuk bikin janji temu ujian inberkering Aku kebagian di bulan berikutnya Jadi, aku telpon tanggal 5 Nah, misalkan aku telpon tanggal 5 April Nah, aku kebagian tanggal 1 Mei Jadi, aku punya waktu 3 minggu untuk belajar Aku semuanya belajar sendiri Belajar online Dan aku tidak membeli buku atau CD pendukung belajar lainnya Semuanya benar-benar online Untuk latihan-latihan soalnya itu aku lihat di website-nya Duo Duo itu adalah penyelenggara ujian inberkering ini Tapi balik lagi, setiap orang itu berbeda-beda Kalau kalian lebih nyaman, lebih pede untuk ikutan les Silahkan disesuaikan sama kapabilitasnya masing-masing, oke? Ujian inberkering itu ada 3 ya Yang satu itu ada Spreik van de Heid Kayak speaking gitu Terus yang kedua Les van de Heid Dan ketiganya itu Sebenarnya KNS singkatannya dari Canis van den Nederlandser Samenleving Atau mengenai bagaimana kebiasaan orang di Belanda Pokoknya kegiatan sehari-harinya kalian harus paham Karena kan kalian mau tinggal ke sana ya Di si KNS ini kalian harus nonton video Tapi si videonya itu full pake bahasa Belanda Kalau kalian mau, aku punya link yang pake bahasa Inggris Itu untuk memudahkan kalian Lebih ngerti deh konten si videonya itu Ngebahas apa sih Ini buat yang mau aja ya Tapi kalau kalian ngerasa Nggak, aku mau pake bahasa Belanda aja Kan aku pengen belajar bahasa Belanda Ya silahkan Cuman aku kasih opsi Memudahkan kalian Kalau kalian belum fasih banget bahasa Belanda Kayak aku belum fasih banget Ya kenapa enggak gitu kan Jadi tau isi videonya itu ngomongin apa Sebelah beres ujian in berkering Jadi tanggal 1 Mei misalkan Tanggal 1 Mei itu aku datang ke Kedubes Ujian Setelah selesai ujian Si ibunya bilang Nanti kamu bakalan di email sama duo langsung Si penyelenggara ujian itu Bukan dari kami pihak Kedubes Jadi kamu tunggu emailnya aja Tunggu email dinyatakan lulus atau tidaknya Itu semua keputusannya ada di duo Karena si hasil ujiannya ini akan dikirimkan ke duo di Belanda Dia bilang hasil ujiannya itu nunggu sekitar 2-6 minggu Yang aku itu tepat banget 3 minggu Di tanggal 21 Aku dapet email dengan nilai bagus 10-10-10 di semua bagian Jadi udah lulus Setelah lulus ujian in berkering Kalian bisa bikin janji temu lanjutan Untuk submit dokumen MVV Supaya kalian bisa cepat langsung berangkat ke Belanda Dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk submit visa MVV Apakah cuma lulus ujian in berkering Enggak teman-teman Itu ada banyak ya Ada banyak dokumen yang harus kalian siapkan Dan harus kalian kumpulkan Siap-siap lagi oke Sebelum disubmit ke Kedubes Surat keterangan belum menikah Atau akta nikah Kalau yang sudah menikah di Indonesia Dari mulai RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Terus ke KUA Kemen Hunkam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selanjutnya ada ke Menlu Dan terakhir Baru ke Kedubes Dilegalisir Dan jangan lupa Semua dokumen itu ditranslate Ke 3 bahasa Pilihannya ada 3 bahasa ya Terserah kalian mau yang mana Ada mau ke bahasa Belanda boleh Mau ke bahasa Perancis boleh Ke bahasa Inggris juga boleh Saran aku teman-teman Aku translate-nya ke bahasa Inggris Kenapa? Karena kalau jasa translate bahasa Inggris itu kan lebih banyak ya Yang bisa bahasa Inggris lebih banyak Dan biayanya lebih murah dibandingkan Ditranslate ke bahasa yang spesifik Aku sharing juga nih Untuk biayanya Kalau sih tanda tangan RT, RW Itu gratis Kecamatan, Kelurahan gratis KUA pun gratis Nah yang pas legalisir Ke Kemen Hunkam 50 ribu Karena dia tuh pake stiker hologram gitu Terus bisa langsung jadi Kalian tinggal daftar online Liat aja di website-nya Itu 50 ribu Terus ke Kemen Hunkam 25 ribu Dan ke Dubes Itu yang agak berat ya Sekitar 400 ribu Apa satu dokumen Ya itu semuanya Duit, 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 duit Eh, duit Bukan daun Yang mahal Si hasil ujian In Berghering Yang dari Duo Itu disertakan Akta lahir juga Itu harus dilegalisir ya Itu paling penting Akta lahir Dan harus dibawa nanti Ke Belanda Karena harus diserahkan Ke kayak kantor Kecamatan yang gitu Akta lahir Dilegalisir ke Kemen Hunkam Kemen Lu Dan juga ke Kedua Selanjutnya adalah Halaman depan Paspor pasangan kalian Itu aku waktu Submit Gak ada ya Tapi untungnya Sebelumnya kan pernah ke Belanda To apply visa turis Untungnya adalah di email Kopian paspornya dia Terus langsung di email aja Ke Dubesnya Dan Foto Foto visa gitu Kasihin Terus nanti Setelah itu Setelah submit semua dokumen Ibunya bilang Nanti dokumennya mau diambil sendiri Apa mau dikirim ke rumah Dikirim ke rumah Pake Kurir player 75 ribu rupiah gitu Terserah kalian Kalau kalian mau jalan-jalan Ke Kedubes Ya silahkan Macet-macetan Kalau aku sih Aku males macet-macetan Polusi Jadi aku minta dikirimin Ke rumah aja Pake 75 ribu Ekstra Terus nanti tinggal Nunggu si paspornya Dikirimin sama Jasa ekspedisi Setelah itu Kalian tinggal tunggu Visanya Selesai Visanya Nyampe ke rumah Itu cepat ya Setiap aku bikin Visa itu Hoki banget Selalu 4 hari 4 hari itu Selesai Aku submit tuh Tanggal 17 gitu 17 Dan jadinya tanggal 21 Nyampe ke rumah Butuh waktu beberapa hari Kan itu pake jasa kurirnya Terus udah deh siap tinggal Pek cover Rangkat ke Belanda Yang gitu Tahapan selanjutnya Setelah kalian Sukses Punya MVV Apakah selesai Sampai disitu Enggak Saudara-saudara Masih ada Tahapan lanjutnya Ini contekan aku nih Masih banyak nih ya Jadi setelah kalian Sampai ke Belanda Tip selanjutnya Yang harus dilakukan Yakini Kalian harus Pick up Resident Permit Dan jangan lupa Bikin janji temu Sebelum dateng Karena apa-apa Di Belanda itu Harus bikin janji temu Setelah pick up Resident Permit Kalian lapor diri Ke Kementi Atau Municipality Atau Bahasa gampangnya Sebutlah itu Kantor kecamatannya Jadi kalian lapor diri Sebagai warga baru Nanti mereka input data kalian Terus kasih dokumen kalian Dan kalian akan dapat Nomor BSN Atau Burger Service Number Jadi kayak nomor Nomor warga gitu lah Nah si BSN itu tuh penting banget Buat kalian Kenapa? Karena nanti Kalau kalian kerja Itu pasti ditanyain Kamu punya nomor BSN enggak Terus untuk bikin bank account Kalian juga butuh nomor BSN Karena apa-apa di Belanda itu Selalu butuh bank account Di sini tuh Apa-apanya tuh Cashless Pake Pake pin Pake kartu gitu Mau bayar Apa-apa tuh Pake kartu Jadi BSN itu penting ya Lalu bikin asuransi kesehatan Semua warga Yang tinggal di Belanda itu Wajib memiliki Asuransi kesehatan Kenapa? Karena kalau misalkan Terjadi apa-apa Kamu tuh sudah tercover Asuransi kesehatan Yang basic aja tuh Enggak apa-apa Basic health insurance Kayak gitu Next Melakukan tuberculosis test Tuberculosis test itu wajib ya Buat warga yang dari Indonesia Ada beberapa negara yang Bisa skip Tuberculosis test itu Kayak Jepang Amerika Kalau gak salah Tapi Indonesia Masuk dalam list Yang harus melakukan tuberculosis test Itu harus dilakukan Setiap 6 bulan sekali Dalam jangka waktu 2 tahun Testnya ini dilakukan di KGD Atau GGD gitu Kayak dinas kesehatannya Jadi itu bayar 50 euro Yang aku tuh bayar ya Gak tau di KGD lain Tapi pengalaman aku disini Bayar 50 euro Setelah itu Nanti hasilnya akan dikirimkan Ke IND sama si GGD itu Jadi kalian akan selalu bersangkut paut Dengan IND Sampai kalian lulus Ujian selanjutnya Selanjutnya Banyak Banyak CIN Busing gue Sampai kering nih Siap Poin-poin tersebut Harus dilaksanakan Selama 3 bulan Kedatangan awal Kalian di Belanda Kalau kalian tidak melakukan Dalam jangka waktu 3 bulan Ijin atau permit kalian itu Bakal di revoke Sama IND Bakal diambil gitu Dan kalian ya Harus pulang Jadi pastikan Kalian menyelesaikan Tahapan tersebut Secepat mungkin Kalau aku sih Gak nunda-nunda Dalam 1 bulan Kalau bisa beres Beres deh Yang penting Udah lega gitu ya Sama 3 bulan Kalau kalian udah menyelesaikan itu Udah bisa Tarik nafas lah Sedikit Tapi masih ada PR Yang harus kalian lunasin Ke IND Yaitu Setelah itu Kalian harus lulus Ujian tes lanjutan Kan yang waktu di Jakarta Itu level A1 ya Yang Spray Far de Heid Leis Far de Heid Dan si KNS itu Itu level A1 Nah selanjutnya Setelah kalian sampai di Belanda Kalian dikasih waktu 3 tahun Untuk menyelesaikan Ujian bahasa Level A2 minimal Tapi kalau kalian mau Level yang lebih tinggi Ya silahkan Untuk saat ini Mereka mengharuskan kamu Untuk lulus Ujian level A2 Mungkin kemudian hari akan perubah Sistemnya Aku gak tau Sistem di Uni Eropa itu Yang aku tau Mereka menerapkan Yang namanya CEFR Atau CEFR gitu CEFR itu merupakan metode Untuk mengetahui Kecakapan bahasa kalian Itu sejauh mana Dimulai dari level A1 Level A2 B1 B2 C1 Dan C2 Seperti itu Selanjutnya Kalian harus mengikuti Participation declaration Jadi kalian harus datang Kayak ke seminar gitu Di kemente Di kantor kecamatan Terus dengerin mereka ngomong Bayar juga itu 150 euro Duit lagi Kalian cuma dengerin seminar itu Terus nanti Kalian harus tanda tangan Yang namanya Participation declaration Setelah itu Ada salah satu ujian Namanya ujian ONA Apa itu ONA? Aku nyontek The orientation on the Dutch labor market Jadi ini mengenai pekerjaan Dan mencari pekerjaan Gitulah di Belanda Tapi kalau misalkan kalian Kerja di Belanda Dengan minimum 48 jam per bulan Jam kerjanya itu 48 jam per bulan Kalian bisa skip ujian ini Menurut aku sih Mendingan kalian kerja Dan skip ujian ini Karena kan males ujian lagi Terus bayar juga Jadi mendingan Yaudah nyari kerja Dan kerja di atas 48 jam sebulan Terus Sudah dapet duit Dapet pengalaman kerja Dapet temen Dapet kehidupan baru Ya sebisa mungkin Kalau bisa di skip ya Di skip Tapi kalau misalkan temen-temen Gak memungkinkan gitu Untuk kerja Ya kalian harus ikutan ujian ONA Akan aku summarize lagi ya Aku sambil baca aja Soalnya banyak banget Yang harus dipersiapkan berdua Partner kalian Dutch Atau kalau bukan Dutch Tidak apa-apa Tapi punya visa Ijin tinggal tertentu Yang memungkinkan Pasangan kalian Mengundang kalian Untuk tinggal di Belanda Terus umur Kalian berdua Di atas 21 tahun Ke atas Partner kamu harus Submit dokumen ke IND Yakni Slip gaji Kontrak kerja Bukti foto digital Kalian berdua Karena itu harus dikirim Via online gitu ya Terus dokumen Untuk disubmit Ke kedubes di Jakarta Surat keterangan Belum nikah Atau akta menikah Yang dilegalisir Di kementerian agama Kemen humkam Kemen lu Dan kedubes Belanda Akta lahir Akta lahir juga harus Dilegalisir di Kemen humkam Kemen lu Dan kedubes Dan jangan lupa Diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah Dalam bahasa Inggris Atau bahasa Belanda Terserah kalian Mau pilih yang mana Disesuaikan dengan Budget masing-masing Oke Kalian menyertakan surat Kelulusan ujian Inberkering Level A1 Yang dilakukan di kedubes Kopi pasport Pasangan kalian Disertakan juga ya Kayak yang halaman depannya Itu yang ada foto Nama nomor Pasport kayak gitu Di fotokopi Dan yang paling penting Pasport kamu ya Jangan lupa itu dibawa Karena nanti kan itu ditempelin Visa sama si kedubesnya Ya itulah teman-teman Segelintir Kerumitan Pindah ke Belanda Memang rumit Tapi kalau kalian jalani Itu gak serumit Yang kalian pikir Dan kalian dengar Pokoknya Yakin aja Kalau kamu itu bisa Selalu yakin Dan banyak baca Dari situs Resmi IND-nya Banyakin baca Semoga video yang aku share Disini itu Membantu teman-teman Yang lagi mempersiapkan Visa MV Atau Berencana pindah ke Belanda Disini aku berusaha Mengupas Sedalam mungkin Dari harga Prosesnya Semuanya Kalau buat aku Itu lebih baik Ilmu itu dibagi Dan berguna buat Yang lain Berguna buat sesama Aku gak ngerasa takut Kehilangan apa-apa Ya ini info Orang butuh Yaudah kasih tau Toh gak minta bayaran Ke aku Buat visa Buat inberkeringnya So why not Pengalaman aku tuh Gak pake agen ya Aku semua ngurus sendiri Tapi ada temen aku Yang bukan dari Pulau Jawa Biaya ke Jakarta itu Mahal karena harus Berhari-hari kan Ngurus dokumennya Jadi dia pake agen Semuanya disesuaikan deh Sama Kapabilitasnya masing-masing Gitu temen-temen ya Terima kasih Sudah nonton dari awal Sampai akhir Aku harap kalian gak pusing Dan Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dan jangan lupa Temen-temen Di subscribe ya Oke Bye Sampai jumpa